Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Wabihin nasta'in walomuridun ya wadin Assalatu wassalamu'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du Pemirsa Metro TV Lampung Senang sekali rasanya saya, Vivi Rahayu Kembali menjumpai Anda pada oase kali ini Baik sahabat oase Seringkali manusia ini tergesa-gesa Dalam mengambil tindakan Atau terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan Nah biasanya seseorang yang tergesa-gesa Dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan Yang mana ia mengalami fikiran yang tidak tenang Dan pastinya dia memikirkan kekhawatiran Atau cemas dalam takdir yang sudah Allah tetapkan Dan padahal semua itu sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya terkait dengan tergesa-gesa Maka tema kita pada oase kali ini Yaitu tentang tercelanya sikap tergesa-gesa dalam Islam Dan tentunya sahabat oase kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Kak Alma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih Kak Alma kabar ya untuk kali ini Alhamdulillah baik ya Kak Alma Alhamdulillah baik juga Kak Alma nih Dan tentunya kita bisa kembali menyapa sahabat oase Dimanapun berada nih Kak Alma Nah langsung saja nih Kak Alma Berkaitan tentang tema kita Yaitu tentang tergesa-gesa nih Atau terburu-buru begitu ya Nah mungkin sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih Kak Alma Mungkin kita perlu tahu dulu Apa sih atau bagaimana sih sikap tergesa-gesa ini Kak Alma maksudnya Silahkan Baik sahabat oase Jadi makna dari tergesa-gesa itu Sering kita dengar dalam Al-Quran gitu Ada yang menambahkan istijal, ijal, ta'ajul Nah itu sama aja artinya Itu keinginan seseorang untuk dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan Secara cepat gitu Secara cepat tanpa Tanpa memperhatikan dampaknya Nanti konsekuensinya kayak gimana Atau tanpa dipikirkan secara matang-matang gitu Nah itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa Jadi ketika kita inginkan sesuatu nih Misalkan kita ingin cepat-cepat mendapatkan uang gitu Secara cepat Akhirnya kita mencuri Itu sama dengan sikap tergesa-gesa Jadi keinginan seseorang ingin mendapatkan sesuatu secara cepat Dia gak mau sabar gitu Dia pengen istan, pengen cepat Pengen langsung ada di hadapan dia Apapun caranya itu Dia tidak memikirkan dampaknya Tidak memikirkan pendepannya kayak gimana Itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa Oke, nah kemudian kan pastinya yang namanya sikap tergesa-gesa ini Tidak diperbolehkan ya Kalma dalam Islam Atau dalam kehidupan kita juga Sebenarnya kita tidak boleh melakukan sikap ini Apakah ada nih kegiatan mungkin yang bisa dilakukan Dengan sikap tergesa-gesa Kalma Ada lima hal yang bisa kita lakukan Ketika itu bisa dilakukan dengan tergesa-gesa Yang pertama adalah menyajikan makanan kepada tamu Jadi kalau ada tamu nih Misalkan bertamu ke rumah kita Kita jangan anggurin gitu Jangan kita ngobrol dulu Kita malah gosip atau gimana Tapi ketika tamu datang langsung kita siapkan Atau bisa sebelumnya tamu itu datang Kita sudah siapkan jamuannya gitu Jadi menjamu atau menyajikan makanan kepada tamu itu Dianjurkan gitu Yang kedua adalah mengurus zenajah Jadi ketika ada orang meninggal Atau ada zenajah gitu Kita langsung urus gitu Jangan dinanti-nanti Jangan, kalau bisa jangan dibesokkan gitu kan Itu yang dianjurkan Lalu yang selanjutnya adalah Kita melunasi hutang Kalau kita sudah punya uang Kita langsung gunasi Jangan kita pakai untuk malah berpoyak-poyak lagi gitu Jangan kita gunakan untuk Hal-hal yang malah tidak bermanfaat Tapi kalau sudah punya uang nih Misalkan kita punya hutang Misalkan 1 juta Kita sudah ada uang 1 juta itu Kita tidak ada keperluan lagi Ya sudah kita bayarkan hutang itu Jadi itu kita bisa lakukan dengan tergesa-gesa Yang selanjutnya adalah Bertaubat Jika kita berbuat dosa Kita bisa segera bertaubat ketika berbuat dosa Kita Menyadari bahwa kita telah berbuat dosa nih Pada detik ini Langsung kita bertaubat Jangan dinanti-nanti Kadang orang berpikir Masih ada umur ini gitu Bisa nanti gitu Untuk bertaubat Tapi Umur tidak ada yang tahu Jadi ketika kita berbuat dosa Kita sudah sadar gitu Ini adalah perbuatan dosa Maka kita langsung Segerakan untuk bertaubat Yang selanjutnya adalah Menikahi seseorang Yang sudah Berumur Maka orang tua itu Dianjurkan untuk Menikahkan seorang gadisnya Ketika orang itu sudah berumur Yang mana dengan catatan Sudah ada jodohnya gitu ya Kalau belum ada jodohnya Gimana kan Jadi ketika Sudah ada jodohnya Langsung dinikahkan gitu Jangan Dia nanti-nanti Takutnya Orang yang Mau sama gadis itu Berubah pikiran Itu kan Bisa seperti itu Jadi Itu lima hal Yang bisa kita lakukan Secara tergesa-gesa Oke Jadi Pada intinya tadi Yang terakhir juga Ketika tidak disegerakan Itu Akan menimbulkan Namanya fitnah ya Iya betul Atau itu akan menegati Kepada Perzinaan Begitu Nah kemudian nih Tadi kan tergesa-gesa itu Tidak diperbolehkan Dalam Islam Nah hal ini mengapa nih Kak Alma Tidak diperbolehkan Karena kita tahu ya Dampak negatifnya itu Lebih banyak Daripada positifnya Ada tergesa-gesa yang diperbolehkan Ada tergesa-gesa yang diperbolehkan Dalam Islam Contohnya Ketika kita emang Sudah tahu Sudah Apa ya Merencanakan Sudah tahu bagaimana sistemnya Sudah tahu bagaimana tahap-tahapnya Agar kita itu bisa melakukan Itu dengan selesai Terus sudah tahu Akibatnya bakal seperti apa Dan emang Sudah prepare lah Itu tidak apa-apa Kita tergesa-gesa Tapi kalau kita Tergesa-gesa Karena hanya Nafsu kita Karena hanya Emosional kita Diri kita Ingin cepat-cepat Ingin cepat-cepat selesai Ingin cepat-cepat Mendapatkannya Maka Itu yang tidak diperbolehkan Seperti dalam Quran Surat Al-Isra'i 11 Bahwasannya dan manusia itu Berdoa Untuk keburukan Sebagaimana dia berdoa Untuk kebaikannya Jadi itu termasuk Orang yang tergesa-gesa Atau dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 27 Sesungguhnya manusia itu Tabiatnya itu adalah Tergesa-gesa Emang sudah tabiat kita Untuk tergesa-gesa Sehingga kita memilih Kalau kita Tergesa-gesanya itu Dalam hal apa Kalau misalkan Seperti sholat Kita Yang tergesa-gesanya itu Ya dalam kita melaksanakannya Misalnya Dalam waktunya langsung kita sholat Tapi kalau tergesa-gesa Dalam prakteknya Dalam pelaksanaan sholat itu Kita Takbir atau ikhram Tidak benar Al-Fatih hanya Brepotsan Itu yang dipermasalahkan Tapi kalau Sudah waktunya azan Datang Nah itu yang Disebut dengan tergesa-gesa Yang diperbolehkan Langsung sholat Oke jadi Intinya tergesa-gesa Dalam hal ibadah itu Diperbolehkan Selagi itu baik ya Kak Alma ya Oke kita tahan dulu ya Kak Alma Nanti kita lanjutkan kembali Dan untuk Anda Sahabat Oasa Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Selama tidak menjaga lingkungan Jangan mimpi lihat yang indah Kurangi sampah dari rumah Mulai sekarang Terima kasih telah menonton Cara mudah nonton Magna Channel Via Setup Box Pasang kabel antena TV Ke Setup Box Tekan tombol on pada remote Setup Box Pilih menu Cari saluran Aktifkan daya antena Dan pilih pencarian otomatis Tunggu beberapa saat Lalu pilih Magna Channel Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel TV Digital Teresial pertama Dengan jangkauan nasional Oh iya Buat kalian yang udah di mobil Mau berangkat Jangan lupa safety beltnya dipakai ya Terus Cek juga ban Rem Dan pastinya harus selalu Jaga jarak aman Sama mobil lain Selalu hati-hati di jalan raya Karena ada orang tercinta Yang selalu menunggu Mari ubah perilaku Pakai masker Untuk lindungi kita semua Terima kasih sahabat OASAN Anda masih menyaksikan kami Kita lanjutkan lagi perbincangan kita Bersama dengan Ka Alma Wardatul Fuadah Dan tentunya Ka Alma tadi Sebelumnya kita membahas Berkaitan tentang Mengapa kita tidak Tidak diperbolehkan tergesa-gesa nih Tentunya di dalam Islam Dan tadi kata Ka Alma Bahwasannya Tergesa-gesa itu diperbolehkan Dalam hal ibadah Selagi itu baik Begitu ya Dan tapi belum dijawab nih Sama Ka Alma Mengapanya Kenapa nih kita yang Gak boleh tergesa-gesa itu Kan tadi dalam hal ibadah Sudah pasti boleh nih Tapi kalau misalnya dalam Selain ibadah itu bagaimana Begitu Ka Alma Ya baik Perlu dicatat ya Tergesa-gesa Maksudnya dalam ibadah itu Maksudnya bukan dalam prakteknya Tapi ketika kita melaksanakannya itu Ketika sudah waktunya Itu Diharuskan untuk bergegas Nah yang tidak diperbolehkan Kenapa kita tidak diperbolehkan Untuk tergesa-gesa Karena tergesa-gesa itu Banyak sekali dampak negatifnya Apalagi kita tidak memikirkan Secara matang-matang Akibat dari tergesa-gesa itu Karena tergesa-gesa itu Merupakan sebuah sifat dari setan Sebagaimana dalam hadis riwayat Bahagian dari Anas bin Malik Bahwasannya Sikap hati-hati itu Datangnya dari Allah Dan sikap tergesa-gesa itu Datangnya dari setan Maka Allah disini Mengajurkan untuk kita Nabi Muhammad SAW Itu Mengajurkan untuk kita bahwa Kita itu Harus Bersikap hati-hati Ketika kita memutuskan Sebuah perkara Memutuskan sebuah Yang nantinya Dampaknya itu Akan besar untuk diri kita sendiri Apalagi untuk orang lain Maka dari itu Ketika kita Dihadapi sebuah keputusan Kita dihadapi sebuah Tantangan Disitu kita harus berpikir jernih Harus berhati-hati Intinya harus berhati-hati Karena Akan ada dampak Baik itu negatif Atau positif Yang akan kita terima Maka Dianjurkan dalam Islam Ketika memutuskan perkara Ketika Menilai sesuatu Ketika Menginginkan sesuatu Atau Jalannya itu Yang kita pikirkan itu Harus dengan cara Hati-hati Jangan sembarangan Jangan karena hawa nafsu Kita malah Terjerumus ke dalam Ketidak Ketidak Inginan Yang kita inginkan Maka dari itu Dalam Islam Kenapa kita Tidak diperbolehkan Untuk Tergesa-gesa Itu faktornya Apa namanya Dampak Negatif Dampak negatifnya Oke Nah itu Jadi pada intinya Ketika kita ingin Mengambil sebuah tindakan Atau dalam Mengambil sebuah keputusan Itu kita harus Berhati-hati Dan tidak tergesa-gesa Begitu ya Nah kemudian Terkait dengan Tergesa-gesa Apa sih kealma Faktor yang menyebabkan Semisal kita Tergesa-gesa Seperti dalam Mengambil tindakan Atau juga Keputusan kealma Ya baik Faktor yang Menyebabkan kita Tergesa-gesa Yang pertama Karena nafsu Nafsu karena Ingin cepat-cepat itu Ingin cepat-cepat terkabul Karena kita misalkan Udah Ya Allah kenapa Kalau kita Doa saya itu Tidak dikabulkan Kenapa Apa yang saya inginkan Itu Tidak terwujud terus Nah disitu Salah satu faktornya Faktornya karena apa Hawa nafsunya Dia ingin cepat-cepat Dikabulkan Padahal Allah Belum memberikannya Karena Allah kan Memberikan sesuatu Kepada makhluknya itu Sesuai Dia Apa yang dia butuhkan Bukan apa yang dia mau Maka dari itu Dia Menuruti Hawa nafsu dia Kadang orang yang seperti itu Menghalakan Segera cara Untuk mendapatkannya Seperti Tadi Ingin mendapatkan Banyak uang Tapi dia Tidak mendapatkan Mendapatkannya Akhirnya dia Pergi Kedukun Atau Ketempat-tempat Yang malah Membuat Diri kita itu Musyrik Maka dari itu Faktor yang pertama adalah Hawa nafsu dia Maka jangan Dari kita itu Ketika Menginginkan sesuatu itu Jangan menuruti Hawa nafsu Tapi kita pikirkan lagi Apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Yang kedua adalah Tabiatnya manusia Yang mau seperti itu Seperti tadi yang dijelaskan Dalam Kun Asrat Al-Anbiya Ayat 27 Bahwasannya Seseorang itu Manusia itu Tabiat yang itu Adalah tergesa-gesa Maka tidak bisa dipungkiri Bahwa kita emang Punya sifat tergesa-gesa Tinggal kita yang bisa Mengontrolnya Apakah tergesa-gesa Dalam hal kebaikan Atau dalam hal Yang malah Memperburuk diri kita Yang selanjutnya adalah Keengganan untuk Bertanya kepada Orang yang lebih Mengerti Kadang Ada pepatah Malu bertanya Seset menjalan Maka dari itu Berbanyak kita Mencari tahu Baik dengan orang sekitar Baik dengan Kerabat Dengan teman Dengan dokan kerja Ataupun Dengan orang-orang Di sekitar kita Kita cari tahu Pengalaman mereka Seperti apa Agar Apa ya Menjadi pencerahan Untuk kita Dalam melakukan Atau memutuskan Suatu tindakan Jadi tidak ada Namanya tergesa-gesa Tapi kita Berpikir jernih Oh ini Dapaknya seperti ini Berdasarkan Pengalaman ini Seperti ini Berdasarkan Arahannya Seperti ini Maka dari itu Tergesa-gesa itu Tidak akan Terjadi Begitu saja Tapi ada Sikap hati-hati Dalam diri kita Kalau kita Bisa bertanya Dengan orang yang Lebih berpengalaman Nah yang selanjutnya Adalah Kebodohan Diri kita sendiri Maka Perlu juga Ilmu Ilmu yang Kita Miliki Harus kita Terapkan Dalam Keseharian Jangan Ketika Ilmu itu Kita punya Kita Tidak bisa Mengamalkannya Tapi kita amalkan Dalam Islam Misalkan Kita ini Tidak diperbolehkan Untuk Tergesa-gesa Kita ini Dianjurkan Untuk bersabar Kita ini Dianjurkan Untuk berhati-hati Dalam memutuskan Suatu perkara Kalau kita Sudah punya ilmunya Kita praktekan Dalam kehidupan Sehari-hari Maka Maka dari itu Penting juga Ilmu Yang kita Serap Yang kita Dapatkan Baik Baik dari Terima 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 Kita 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 Berhati-hati Atau Tidak Itu Kembali Ke diri kita Sendiri Nanti kita Lanjutkan Kembali Ke Alma Dan Tentunya Untuk Sahabat Oasa Tataplah Bersama Kami Setelah Jidah Pariwara Berikut Terima Selama Tidak Menjaga Lingkungan Jangan Mimpi Lihat Yang Indah Kurangi Sampah Dari Rumah Mulai Sekarang World News Bringing You Current Issues Sports And Entertainment World News Monday To Friday Jakarta Bangkok Time Cara mudah Nonton Magna Channel Via Setabox Pasang Kabel Antena TV Ke Setabox Tekan Tombol On Pada Remote Setabox Pilih Menu Cari Saluran Aktifkan Daya Antena Dan Pilih Pencarian Otomatis Tunggu Beberapa Saat Lalu Pilih Magna Channel Kini Anda Bisa Menikmati Tayangan Magna Channel TV Digital Terestral Pertama Dengan Jangkauan Nasional Oh Ya Buat Kalian Yang Udah Di Mobil Mau Berangkat Jangan Lupa Safety Belt Dipakai Terus Cek Juga Ban Rem Dan Pastinya Harus Selalu Jaga Jarak Aman Sama Mobil Lain Selalu Hati-hati Di Jalan Raya Karena Ada Orang Tercinta Yang Selalu Menunggu Mari Ubah Perlaku Pakai Masker Untuk Lindungi Kita Semua Terima kasih Sahabat Olasan Anda Masih Menyaksikan Kami Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Berkaitan Tentang Tercelanya Sikap Tergesa-gesa Dalam Islam Dan Tentunya Kak Alama Tadi Sebelumnya Kita Sudah Membahas Banyak Sekali Terkait Dengan Tergesa-gesa Ini Yang Dari Awal Apa Itu Dari Pengertian Atau Makna Dari Tergesa-gesa Dan Yang Terakhir Tadi Adalah Bahasanya Terkait Mengapa Tidak Apa Ya Faktor Faktor Yang Menyebabkan Bagi Seseorang Itu Memiliki Sikap Tergesa-gesa Begitu Nah Kemudian nih Kak Alma Terkait dengan Tergesa-gesa Mungkin Saya ingin tahu Dan mungkin Sahabat Awasa Ada yang belum tahu Juga nih Sebenarnya Sama atau Beda nih Kak Alma Terkait dengan Tergesa-gesa Dan juga Bergegas nih Kak Alma Itu sama atau Beda Baik Perbedaan Antara Bergegas Dan juga Tergesa-gesa Pertama Bergegas Bergegas itu Adalah Sikat seseorang Keinginan seseorang Untuk melakukan Sesuatu Tapi Waktunya itu Emang sudah Tepat gitu Sudah di waktu Yang tepat Contohnya Kayak tadi Sholat Udah waktunya Sholat Orang itu Langsung Masalahkan Sholat Itu namanya Bergegas Bukan Tergesa-gesa Berbeda dengan Tergesa-gesa Tergesa-gesa Itu Keinginan Seseorang Tapi Waktunya itu Belum Belum tepat Tapi ingin Jadi Menjemput Waktu Kalau kita Ini Jadi Dia itu ingin Sesuatu itu Tapi belum Waktunya Dia pengen Cepat-cepat Terkabul Itu disebut Dengan tergesa-gesa Kan kalau bergegas itu Emang sudah waktunya Kita langsung Melaksanakan Kayak Dimana ada Kesempatan Disitu harus kita langsung Praktikan Harus kita langsung Apa ya Lakukan Atau Langsanakan Kalau tergesa-gesa Tergesa-gesa Itu Belum waktunya Tapi Kita pengen Cepat-cepat Dapatnya Kecuali Kalau emang Misalkan dalam hal tugas Kita emang sudah Tugas A Kita punya tiga tugas A, B, C Misalkan Tugas A sudah selesai Tugas B Sudah selesai Misalkan Masih ada waktu Seharusnya C ini Dikerjakan besok Tapi kita Mau mengerjakan hari ini Karena Emang sudah Waktunya itu Sudah Luang Sudah ada Tugas lagi Maka kita Boleh gitu Mengerjakan tugas C ini Maka dari itu Kita perhatikan dulu Apa dampak Yang akan kita terima Dari Sikap tergesa-gesa itu Kalau dampaknya Emang positif Maka disitu Kita diperbolehkan Untuk tergesa-gesa Tapi kalau emang Dampaknya negatif Maka kita Tidak diperbolehkan Untuk tergesa-gesa Karena Dampaknya juga Kembali lagi Kepada diri kita sendiri Dampak buruknya Apalagi Terutama dampak buruknya Akan diterima Dari kita Maka dari itu Nantinya diri kita Akan menyesal Dengan perbuatan Dari kita itu sendiri Oke Jadi Tanpa disadari Sebenarnya Bergesa Dan juga Tergesa-gesa ini Adalah suatu hal Yang berbeda ya Kealmai Itu dari Segi waktunya Nah kemudian Terkait dengan ini juga nih Kealmai Langkah apa sih Kealmai Yang harus kita lakukan Menurut Kealmai ya Ketika kita Memiliki sikap Tergesa-gesa Begitu Kealmai Langkah yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Menyadari dampak buruk Dari sikap tergesa-gesa itu Kita harus menyadari dulu Agar nantinya Kita tidak terjerumus Kita nanti malah Bakal Memikirkan lagi Solusi yang Bisa menyesalkan itu semua Maka dari itu kita Pikirkan dulu Dampak buruknya itu apa Kalau emang dampak buruknya itu Sangat banyak Atau emang Dampak buruknya itu Mengakibatkan Apa ya Patal gitu Kediri kita sendiri Maka dari itu kita tinggalkan Tergesa-gesa itu Yang kedua adalah Mengetahui berbagai manfaat Dari sikap kehati-hatian Dan kewaspadaan Kita tahu Hati-hati itu sangat bagus Waspada itu sangat bagus Maka dari itu kita harus tahu Menfaatnya itu apa aja Pasti banyak banget Ketika kita Mempunyai sikap hati-hati Ketika kita punya sikap Waspada terhadap suatu hal Apapun itu Maka dari itu Kalau kita Ingin Apa Terbebas dari sikap tergesa-gesa itu Kita Harus tahu manfaat Dari Kehati-hatian dan kewaspadaan Yang ketiga adalah Memperhatikan pesan Al-Quran Baik yang tersurat dan tersirat Mengenai pentingnya Sikap kehati-hatian Dan Tercilanya sikap tergesa-gesa Jadi kita Jadikan Al-Quran itu Sebagai pedoman Kan Al-Quran itu Bagi umat muslim itu Adalah pedoman hidup Maka dari itu Jangan keluar dari itu Kita tahu bahwa Tadi Sudah disebutkan dalam Al-Quran Dan hadis juga Sudah disebutkan Sikap Kehati-hatian itu Bagus Dan sikap Sikap kehati-hatian itu Datang dari Allah Dan sikap tergesa-gesa itu Datangnya dari setan Maka kita Pahami dulu Isya itu apa Kita sudah tahu Tergesa-gesa ini Datangnya itu dari setan Maka Masa kita mau Ngikutin Apa kata setan Yang selanjutnya adalah Memperhatikan pesan-pesan Dan peladan Nabawi Jadi Kita tahu Ketika Rasulullah Memutuskan suatu perkara Beliau Bermusyawarah dulu Beliau Misalkan Bertemu Allah dulu Untuk memutuskan suatu perkara Allah memerintahkan suatu kepada Rasul Maka Beliau Beritahu kepada orang-orang Kepada kaumnya Maka dari itu Sikap Kehati-hatian itu Datang Dari Dari Zaman Rasulullah Salah-salam Dari dahulu Bahkan Kita sebagai umatnya Harus bisa Meneladani Sikap Para nabi-nabi Terdahulu Yang mempunyai Sikap Kehati-hatian Yang selanjutnya adalah Kita bisa Berkonsultasi Dengan orang-orang Yang lebih berpengalaman Seperti tadi Kalau kita Tidak Tahu Kalau kita Tidak Kita enggan Untuk Berkonsultasi Dengan orang Yang berpengalaman Maka Kita akan Diluputi Dengan ketidaktahuan Apalagi Dengan tergesa-gesa Kita Tidak Berkonsultasi Dulu Maka Rasakan Akibatnya Maka dari itu Penting Untuk Kita berkonsultasi Dengan orang Yang berpengalaman Yang selanjutnya Adalah Mendetapkan Strategi Atau Menyusun Perencanaan Yang matang Dalam Segala urusan Jadi kita Pikirkan Matang-matang Kita pikirkan Strateginya itu Seperti apa Kalau kita ingin Tergesa-gesa Ingin cepat-cepat Kelar Maka dari itu Kita pikirkan Secara matang Secara Matang Apa yang Yang kita Ingin capai Yang selanjutnya Adalah Yang terakhir Mengendalikan Nafsu Dan melatih Kecerdasan Emosional Sehingga Kita bisa Mampu bersabar Karena kuncinya itu Adalah bersabar Kalau kita Tidak sabar Sikap tergesa-gesa Itu akan Terus muncul Oke Nah itu tadi Beberapa langkah Yang harus kita lakukan Ketika Kita Memiliki sikap Tergesa-gesa Terakhir nih Kak Alma Pesan untuk Sahabat wasa Kak Alma Silahkan Baik sahabat wasa Jadi Tentang Tema yang kita Sampaikan Itu tentang Tergesa-gesa Jadi ketika Kita dalam Memutuskan Suatu perkara Atau Ingin Mempunyai Suatu keinginan Jangan kita Tergesa-gesa Kucinya adalah Satu Itu sabar Kalau kita sudah punya Kesabaran dalam Diri kita Maka Sikap tergesa-gesa Itu akan Sedikit demi Sedikit Memudar Tapi kalau Kita punya Sikap bergegas Itu beda lagi Kalau bergegas Itu kan Memang sudah Waktunya Tapi kalau tergesa-gesa Itu belum Waktunya Kita Sudah Pengen Maka Yang harus Kita latih Terlebih Sikap Sabar Dalam Diri kita Sendiri Oke Baik Terima kasih Untuk Perbincangannya Pada kali ini Kak Alma Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk sahabat Oase Dimanapun Berada Baik sahabat Oase Usai sudah Perjumpaan kita Pada Oase Kali ini Saatnya Saya Vivi Rahayu Pamit Sikap berjumpaan kita